Permainan melawan Blacklist, apakah metode pick-off ini bisa diterapkan pada best of 5 match kita? Karena kebetulan kalau kita ngomongin soal cara mematahkan set-up, kalau kita menang jumlah itu kan kadang lebih diunggulkan. Kira-kira nih, apakah pick-off akan menjadi salah satu senjata juga bagi Araki Hoshi ketika berhadapan dengan Blacklist? Metode pick-off? Hmm, sebenarnya kalau di best of 5 ini ya, best of 5 ini kalau Araki Hoshi benar, pick-off sebenarnya kalau, ini benar tergantung kalau Clay atau Lemon main sih. Kalau menurutku main kayak pick-off itu, itu lebih cocok kalau main Lemon menurutku ya. Kalau main agresif, main pick-off, main pick-off, main Lemon. Karena Lemon itu suka set-up bush tuan, suka jalan tuan. Kalau Clay itu lebih ke kasih damage yang tipikal Magi Gendong. Yang tipikal match yang jaga posisi, yang lebih mementingkan fight 5 lawan 5, ya kan? Dan mungkin itu perbedaannya tuh. Jadi ada perbedaan dari Lemon dan juga Clay yang digelaskan langsung sama Coach Zays. Nah, tapi tadi kan juga muncul tuh statistik dari Oh My Venus. Kebetulan, beberapa kali kita melihat Oh My Venus ini sering banget untuk membaca pergerakan dari lawan-lawannya. Sebagai yang pernah bertemu dan bahkan sering kali mengalahkan Oh My Venus. Menurut sudut pandang Coach Zays ini, kira-kira harus dihentikan seperti apa sih cara agar rotasi Oh My Venus tidak maksimal? Karena Blacklist itu udah, kalau kita lihat dari statistik mereka, dari data mereka, mereka udah sering bakal hero yang sama. Sebenernya itu bisa dimanfaatkan sama AKI. Jadi AKI udah tahu Blacklist draft hero-ku kayak gini doang. A, B, C, D. Jadi udah tetep, walaupun itu belum let counter mereka, tapi belum let pick mereka, belum let pick mereka. Udah tetep pick counter aja, karena mereka udah tahu kayak, oh, tetep Blacklist squad sekarang. Walaupun lu pick counter, juga tetep dia pick hero yang udah di-counter. Jadi walaupun nanti Oh My Venus mungkin dari hero-nya itu bener-bener di-counter, tapi belum tentu Oh My Venus-nya ini ter-counter, karena mereka bakal sering untuk menabrak. Dan inilah dia, line-up utama ini Coach. Ada Clay, R7, Skylar, Albert, dan juga Finn. Dan sepertinya Clay yang akan bermain nih Coach. Gimana melihat seperti ini? Kalau aku menulai dari performance yang kemarin, buat lawan Blacklist, oke, karena kalau jaga posisi itu, karena Blacklist gak main hero yang tabrak, jadi Clay bener-bener enak banget. Dia gak usah, dia bisa jaga posisi terus, karena my hero masukin ke dia, jadi bisa jadi yang hero yang play gengong di match. Tapi like, early game-nya harus jaga dulu. Early game-nya, tempo early game-nya tetap harus dijaga, dan inilah dia, tim pertama yang memasuki anak-anak pertandingan Blacklist Internasional.